Pada video kali ini, kita akan membahas cara mengatasi Ensure Text Remain Visible During Web Phone Load. Tentu saja hal ini terkait dengan Core Web Vital dan User Experience, yang merupakan faktor ranking Google yang terbaru. Penasaran? Yuk, mari simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bersama saya, Kanada Kuniawan, dan masih di channel kita, Projasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas solusi untuk mengatasi Ensure Text Remain Visible During Web Phone Load. Nah, apa itu? Apa arti istilah ini? Yuk, mari kita bahas langsung saja. Jadi, bahasa Inggrisnya itu Ensure Text Remain Visible During Web Phone Load. Nah, tentu saja kalau di Indonesia kan ya pastikan teks tetap terlihat selama pemuatan font web. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum terlalu paham maksudnya itu, jadi ketika teman-teman buka halaman website pakai handphone ataupun pakai desktop, itu yang terjadi adalah seluruh aset dari halaman website tersebut itu akan di-download satu per satu. Aset itu maksudnya fotonya, foto yang ditampilkan pada halaman website itu akan di-download. Kemudian, web font-nya misalnya pada halaman website tersebut ada tulisan rangkai atau tulisan tangan. Nah, kemudian ada tulisan balok biasa dan tulisan-tulisan yang lain. Nah, itu kan font-nya beda-beda. Nah, itu harus di-download satu per satu font-nya. Kemudian ada juga aset video misalnya. Nah, itu juga harus di-download. Jadi, semua hal yang ditampilkan pada halaman website itu semuanya harus di-download ketika ingin ditampilkan. Nah, termasuk web font. Nah, inilah yang akan kita bahas. Nah, kenapa ini jadi masalah? Ini jadi masalah karena kalau teman-teman tes halaman website teman-teman, maka kemungkinan besar akan muncul peringatan yaitu ensure text remain visible during web font load. Nah, jadi kita diminta untuk memastikan text pada halaman website teman-teman itu tetap terlihat ketika web font-nya itu sedang di-load. Nah, gimana? Coba. Font-nya itu belum di-load atau belum di-download, tapi text-nya harus tetap terlihat. Nah, gimana kira-kira? Oke, itu masalahnya ya. Itu masalahnya. Nah, kemudian, nah ini salah satu tes yang saya uji coba. Itu ya kalau teman-teman coba ambil salah satu artikel di projasayup.com. Ini saya contohnya digital marketing ya. Nah, kalau teman-teman tes pakai Google Speed Test, itu nilainya udah ijo ya. Udah ijo artinya mungkin udah di atas 90 nilainya. Nah, kemudian kalau dilihat lab datanya juga udah ijo semua. Nah, tapi kalau teman-teman terus ke bawah, itu pada bagian diagnostiknya, itu teman-teman akan melihat ensure text remain visible during web font load. Nah, kenapa nilainya udah 90 atau udah ijo gitu ya? Tapi kok masih muncul peringatan seperti ini? Kemudian mungkin pertanyaannya, perlu nggak sih kita maintain lagi gitu kan? Kita optimasi lagi, padahal nilainya udah ijo. Udah lolos semua gitu ya, kalau teman-teman lihat tadi itu ya. Nah, jawabannya itu masih sangat perlu ya teman-teman ya. Karena kita mau optimasi itu bukan untuk score, tapi untuk user. Nah, bayangin aja kalau teman-teman sedang membuka halaman website, kemudian ketika pertama kali dibuka, itu halamannya bersih putih gitu. Semua text-nya nggak ada yang kelihatan. Inilah masalah yang terjadi kalau teman-teman nggak mengoptimasi bagian ini. Nah, jadi bukan untuk score ya, tapi khusus untuk user. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa pada tahun ini, tahun 2021, Google udah menerapkan faktor ranking baru, yaitu user experience. Dan ini sangat terhubung dengan core web vital. Dan tentu aja alat testnya itu adalah Google Webpack Test. Nah, ini muncul peringatannya. Jadi, teman-teman sebisa mungkin mencoba mengatasi masalah ini agar user experience teman-teman juga meningkat. Dan ranking teman-teman juga bisa meningkat. Ranking Google maksudnya ya. Oke, kita lanjut pembahasannya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman harus tahu apa itu Flash of Invisible Text. Nah, Flash of Invisible Text itu adalah masalah yang ditimpulkan oleh proses pemuatan web font, yaitu tidak terlihatnya teks pada halaman website disebabkan font yang digunakan masih dalam proses pemuatan. Nah, hal ini biasanya disebabkan oleh file yang berukuran besar. Jadi, font yang ingin dia download itu ukurannya gede banget. Atau jumlahnya banyak. Nah, misalnya teman-teman untuk title-nya itu pakai font jenis tersendiri gitu ya. Pakai tegak bersambung atau tulisan rangkai. Nah, kemudian subtitle-nya teman-teman juga pakai jenis font yang berbeda. Nah, untuk font di body dari halaman website teman-teman juga pakai font yang berbeda. Artinya, teman-teman sudah nge-load tiga jenis font. Nah, apakah itu perlu? Nah, kalau memang dipandang tidak terlalu penting, maka teman-teman bisa kurangi jumlah font yang di-load tersebut. Nah, kenapa? Karena kalau file-nya berukuran besar, maka tentu saja waktu yang digunakan untuk nge-load font tersebut itu akan lama. Jadi, lama untuk dimuat. Nah, masalahnya sebagian besar browser itu menyembunyikan teks sampai font selesai dimuat. Artinya, halaman website teman-teman itu putih bersih gitu. Tidak ada teksnya sampai font itu selesai di-download. Efeknya tentu pengalaman buruk bagi user. Artinya, user experience-nya itu bakal jelek. Pengunjung dari website teman-teman itu merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, kalau mereka merasa tidak nyaman, bisa jadi mereka tidak bakal kembali lagi untuk mengunjungi website teman-teman. Oke, sekarang kita sudah tahu sumber masalahnya, kemudian apa yang menyebabkan masalah tersebut. Jadi, sekarang pertanyaannya bagaimana cara untuk mengatasinya. Di sini, kita akan membahas rekomendasi yang diberikan oleh Google. Nah, jadi rekomendasi pertama yang diberikan oleh Google itu menggunakan font display swap. Nah, jadi Anda hanya perlu menyertakan font display swap pada CSS-nya. Kalau teman-teman SEO ini merasa tidak paham mengenai CSS, nah, jadi mesti konsultasi sama developer ya. Web developer-nya maksudnya. Gimana untuk memasukkan font display swap ini pada CSS teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi ini pakai Google Font ya. Pakai Google Font. Kemudian tinggal ditambah satu aturan baru, yaitu font display swap. Nah, gampang saja ya. Gampang saja kalau teman-teman sudah paham CSS. Kalau belum paham, jadi teman-teman harus konsultasi atau belajar lagi ya. Tidak terlalu susah kok, asalkan teman-teman memiliki akses untuk mengubah CSS-nya. Nah, jika teman-teman menggunakan Google Font, itu lebih gampang lagi. Di akhirnya tinggal teman-teman tambahkan tanda done, kemudian display swap. Nah, ini contohnya ya. Nah, kayak gini. Nah, ini jadi gampang saja. Tidak perlu mengubah CSS-nya, tinggal tambahkan display swap di akhir URL-nya. Jadi lebih gampang. Oke, hal ini bisa teman-teman lakukan dengan menggunakan plugin WordPress ya. Kalau teman-teman pakai WordPress. Nah, masalahnya kalau teman-teman tidak pakai WordPress, tergantung CMS yang teman-teman gunakan gitu. Jadi bisa berdiskusi dengan para user atau di komunitas masing-masing CMS ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan custom, itu jauh lebih mudah. Tinggal ketik saja ya karena custom. Nah, alternatif lain teman-teman bisa menggunakan local font. Apa maksudnya local font? Local font ini maksudnya font yang di-load langsung dari server teman-teman. Nah, kalau ini kan dari server-nya Google ya. Makanya agak lama. Tapi kalau di-load dari server teman-teman langsung, ini kemungkinan besar tidak memerlukan waktu yang lama. Nah, ini solusinya sudah ada tiga ya kalau teman-teman perhatikan ya. Jadi bisa diubah CSS-nya. Kemudian yang kedua itu adalah pada Google font itu ditambah display swap pada ujungnya. Kemudian pakai local font. Nah, jadi nggak perlu nge-load font dari luar domain teman-teman. Kita lanjut kepada solusi berikutnya. Yaitu pre-load web font. Nah, apa maksudnya pre-load? Jadi pre-load merupakan value dari atribut rel pada elemen link. Pre-load dapat digunakan untuk menentukan sumber daya atau resource yang digunakan cepat pada halaman website teman-teman. Jadi pre-load ini nggak hanya untuk web font. Jadi resource-resource lain yang perlu di-download itu bisa teman-teman tambahkan atribut pre-load ya. Resource dimuat lebih awal dalam pack lifecycle sebelum perenderan utama pada browser dimulai. Nah, resource tidak memblokir proses render. Nah, oleh karena itu karena nggak memblokir, kemungkinan besar itu nggak bakal muncul pada laporan Google Pack Speed Insight. Nah, ini contohnya link rel pre-load as font. Nah, ini jadi gampang aja ya. Ini bisa dilakukan menggunakan plugin WordPress lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang menggunakan WordPress, berbahagialah karena banyak banget plugin WordPress yang bisa melakukan ini buat teman-teman. Nah, ini contohnya untuk scriptnya. Jadi pada aset yang ingin teman-teman download itu tinggal dilakukan rel pre-load aja. Jadi gampang ya. Oke, itu solusi yang kedua. Dan yang terakhir dari rekomendasi Google. Nah, sekarang ini ada solusi dari saya sendiri yaitu unload web font. Nah, hapus font yang tidak digunakan. Jadi teman-teman harus tahu font mana aja yang digunakan pada halaman website teman-teman dan font mana aja yang tidak digunakan. Nah, ini merupakan pengalaman saya sendiri. Jadi, biasanya web font yang tidak digunakan itu biasanya dipanggil oleh plugin-plugin dari WordPress. Nah, ini khusus untuk WordPress ya. Nah, kalau teman-teman pakai CMS yang lain, saya juga kurang tahu apa penyebabnya. Tapi kalau untuk WordPress biasanya oleh plugin-plugin. Nah, contohnya Elementor Icon. Jadi Elementor, saya yakin banyak banget pengguna Elementor. Jadi teman-teman harus ketahui apakah teman-teman pakai Elementor Icon atau nggak. Nah, kalau nggak dipakai, teman-teman harus unload. Nah, kalau saya pribadi ini saya pakai Elementor tapi nggak pakai Iconnya karena saya pakai SVG biasanya. Nah, ini contohnya. Ini agak teknis. Jadi, buat teman-teman silakan coba ketik script ini. Kemudian masukkan pada function. Function file function pada tema teman-teman. Nah, saya sarankan menggunakan child theme ya. Jangan dimasukkan ke function temanya langsung. Nah, kalau dimasukkan ke functionnya langsung, kemungkinan besar begitu temanya diupdate itu functionnya bakal hilang. Jadi, pakai child theme. Nah, ini nggak hanya berlaku pada Elementor. Jadi, teman-teman perhatikan ini kan. Pada baris keempat itu ada tulisan wp-deregister style. Dalam tanda kurung itu Elementor strip icons. Nah, ini teman-teman harus tahu font tersebut diregister dengan nama apa. Kalau teman-teman nggak tahu, ya tinggal cari di scriptnya. Nah, setelah tahu, teman-teman bisa diregister. Sehingga font tersebut nggak bakal dipanggil oleh WordPress. Nah, hal ini bisa dilakukan pada banyak aset. Nah, ingat teman-teman harus konfirmasi dulu ya bahwa font tersebut nggak dipakai. Nah, kalau nggak dipakai, udah tahu betul bahwa font itu nggak dipakai. Ya, teman-teman bisa lakukan diregister dengan script ini. Sehingga font tersebut nggak bakal di load. Nah, oke. Mungkin itu ya. Simpulannya, teman-teman harus lakukan uji coba. Yang mana yang paling tepat buat teman-teman. Kemudian, pilihlah dengan bijak sesuai dengan keperluan teman-teman. Dan terakhir, utamakan user. Jangan utamakan skornya gitu ya. Nah, oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga aja video singkat ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin. Supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar. Supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya. Karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantupkan juga di kolom komentar. Supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web. Tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com-akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info at projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Akademi. Terima kasih telah menonton!